Assalamualaikum bosku selamat datang di ramahan channel jadi di video kali ini saya akan memberikan sebuah solusi nih untuk kalian semuanya dimana mungkin saja ketika kalian menginstall sebuah modul itu yang terjadi malahan layar kalian itu redup nah jadi banyak banget nih kejadian teman-teman ya dan dulu saya pernah kejadian seperti itu ketika saya menggunakan fullmax dan pihak fullmax pun sudah langsung antisipasi dengan sebuah aplikasi nanti untuk aplikasinya bisa kalian coba cek di deskripsi untuk mendownloadnya ya kalau kalian merasa pengen mencoba untuk menormalkan kembali layar kalian yang sudah redup ya seperti hubungan kita oke untuk pengetesan disini karena kebetulan ya kan demi apa malam-malam gini sebenarnya ini hari minggu ya kan waktunya libur tapi karena dihubungi oleh Bangleb ya katanya untuk user asus mesuremon ada yang layarnya redup walaupun modulnya udah dilepas gitu ya nah kali ini kita coba karena tadi sebelumnya juga sudah saya coba dan berhasil ya teman-teman ya dan kalian lihat disini sebagai tolak ukurnya kita akan redupkan nah ini normal ya belum saya pakai modul apa-apa nih oke sekarang karena ini bukan berarti kita menjelekkan modulnya ya teman-teman enggak kita cari solusinya ya ngapain kita cari jeleknya ya kan yang ada seharusnya kita harus saling mendukung biar untuk user oprek-oprekan ini tetap lestari ya kan jadi jangan salahkan modulnya tapi seharusnya kita harusnya seperti ini ya kan cari solusi sama-sama oke jadi disini karena keluhannya itu menggunakan modul Zeta jadi langsung saja kita eksekusi biar kalian lihat sendiri bagaimana hasilnya saya akan langsung install Zeta ya nih modulnya langsung saja brother oke nah kejadiannya seperti ini teman-teman ya dia tidak mau ribut enggak masalah kalian jangan khawatir ya kan kembali ke screen pun dia masuk modul lagi itu enggak mau masuk modul lagi dia enggak mau enggak usah khawatir ya kan nah gini lagi dia enggak usah khawatir kalian matikan saja atau kalian restart handphonenya ya di sini saya coba karena otomatis kita kan enggak tahu apakah Zetanya ini terinstal apa tidak ya kan nah disini kita coba untuk matikan saja dulu handphonenya atau kita restart ya oke sudah terrestart kita tunggu sebentar apakah dia bakal redup sambil nunggu ngopi-ngopi dulu bray tadi udah dari jam berapa itu udah ngopi sama Bang Leb nih gua kena kuliahin sama Bang Leb tadi sore ya tapi makasih Bang Leb ya arahannya semoga gua bisa nyusul dan secepatnya akun YouTube gua ini cepat di monet ya oke teman-teman jadi disini benar ternyata layarnya redup ya berbeda dengan yang tadi ini udah mentok brightnessnya saya turunkan malah tambah redup lagi ya kan berbeda dengan yang tadi nah kali ini kita akan coba apa untuk ngefixnya ya jadi kali ini saya akan tunjukkan caranya ke kalian disini saya menggunakan sebuah aplikasi yang seperti yang saya bilang awal tadi yaitu aplikasi yang disediakan oleh fullmax yaitu dimfix teman-teman ya jadi bisa kalian download linknya ada di deskripsi dan langsung saja ini aplikasinya tinggal kalian install saja teman-teman ya itu dimfix apk mungkin mudah-mudahan kelihatannya oke kelihatan dan langsung saja disini di install teman-teman nanti dia minta ini minta duit lagi minta akses root nanti kalian tinggal keren atau izinkan saja oke masih belum normal ya masih belum kelihatan brightnessnya meskipun sudah mentok masih seperti ini oke masih redup kita tap lagi di dimfixnya ya ya kan kalian tunggu saja oke biasanya sih sebentar aja kayak tadi masih belum mohon bersabar nah normal kan hehehe sudah terang kan hehehe jadi solusinya seperti itu teman-teman ya kalian tinggal install yang namanya dimfix ini untuk menormalkan layar kalian yang sudah redup sudah redup yang redup gitu ya karena menginstall sebuah modul dan disini sekali lagi saya katakan ini bukan salah menyalahkan dari modul yang kita install enggak teman-temannya jangan jadi lebih baik kita saling sharing masalah atau cara untuk ngepixnya gitu ya cek oke semoga solusi ini bisa semoga cara ini bisa menjadi solusi buat kalian yang mengalami layar dup ya teman-teman ya dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini biar channel ini terus berkembang dan mungkin saja kedepannya akan memberikan solusi-solusi yang lebih baik lagi dari masalah kalian akhir kata ramham pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih